Jokowi disebut segera teken aturan soal Satgas Judi Online. Presiden Jokowi Dodo segera menandatangani peraturan soal Satuan Tugas, Satgas, Judi Online. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkom Info, Budi Ari Setiadi saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Budi Ari menyebutkan, draft aturan yang dimaksud sudah diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto kepada Presiden Jokowi sejak pekan lalu. Sejak minggu lalu sudah diberikan draft oleh Menko Polhukam kepada Presiden. Tunggu saja, dalam waktu singkat akan segera ditandatangani oleh Presiden tentang Satgas. Kita harus serius ini, ujarnya. Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu dasar hukum soal Satgas Judi Online diteken secara resmi oleh Kepala Negara. Dengan begitu, penindakan terhadap berbagai kasus perjudian secara daring bisa ditekan secara komprehensif. Pasalnya menurut Budi, pemberantasan Judi Online tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kominfo saja. Jadi kita tunggu saja dari Pak Presiden soal Satgas Judi Online. Nanti kita tunggu perkembangannya. Jadi intinya kan pemberantasan Judi Online harus komprehensif. Enggak bisa Kominfo aja, harus semua instansi terkait untuk segera juga bertindak, tambahnya. Sebelumnya, Budi Ari menyebutkan, pemerintah masih menyusun formulasi kerja Satgas untuk memberantas Judi Online. Penyusunan formulasi untuk memberantas Judi Online perlu dilakukan mengingat kejahatan ini bersifat transaksional lintas negara dan borderless. Sementara itu, banyak negara tetangga yang melegalkan operasional Judi Online. Pak Menko Polhukam sedang menyusun beberapa formula untuk Judi Online, ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Penyusunan formulasi untuk memberantas Judi Online perlu dilakukan mengingat kejahatan ini bersifat transaksional lintas negara dan borderless.